Masyarakat Bali menggelar upacara kematian Ratu Niang Agung yang wafat pertengahan Januari lalu. Rencananya hari ini akan dilakukan kremasi. Kita akan bergabung dengan Dewi Umar Yati dari Ubud, Bali selama siang. Dewi, bagaimana kondisi terkini siang hari ini? Nanti kamu mau zoom ke belakang gak? Iya Lofi dan juga pemirsa, saat ini prosesi pelebon atau kremasi mendiang anak Agung Niang Agung telah memasuki tahap akhir, di mana badai setinggi 25 meter dengan berat mencapai 10 ton saat ini telah tiba di Setre Pura Dalem Puri Peliatan. Saat ini prosesi selanjutnya yang dilakukan para pihak keluarga yaitu prosesi menurunkan jenazah mendiang anak Agung Niang Agung menuju atau dimasukkan ke dalam lembu untuk nantinya akan dikremasi atau dibakar. Sebelumnya prosesi diawali dengan dimasukkannya jenazah mendiang anak Agung Niang Agung ke dalam badai, kemudian diikuti dengan seluruh keluarga yang ada di Puri Agung Ubud Ganyar. Prosesi itu disaksikan sejumlah para tokoh nasional yang hadir seperti Menteri Pujastuti dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kemudian iri-iringan pun berjalan, dilakukan setiap satu usungan dilakukan 250 sampai 300 warga yang berlangsung secara bergantian setiap 50 meter. Dan hal ini disambut cukup meriah dan antusias oleh warga baik dari wisatawan, warga Bali maupun warga adat Ganyar setempat. Demikian yang dapat saya laporkan. Lofi kembali ke studio. Baik, terima kasih Dewi Umar Yati langsung dari Ubud Bali. Terima kasih. Terima kasih.